Pemerintah desa dan pemerintah kabupaten diduga menutup mata adanya rumah yang tidak layak huni. Global Expos TV Kabupaten Bandung Barat, kondisi rumah warga kampung Rongga RT 01 RW 06, Desa Cihampelas, Kecamatan Cihampelas, Kabupaten Bandung Barat, yang kini rumahnya sangat memprihatinkan, rumah tersebut diduga sudah tidak layak huni, karena dindingnya pagar dari bambu itu sudah lapuk dimakan rayap, bahkan sebagian sudah jebol, ketika Global Expos TV menyambangi pada tanggal 15 Agustus tahun 2023. Termasuk kayu atau penyangga gentengnya pun sudah lapuk dimakan usia, sewaktu-waktu bisa ambruk karena dimakan usia. Sebagian gentengnya juga telah pecah, sehingga jika musim hujan rumah yang ditinggali tersebut, akan kebocoran oleh derasnya air hujan. Dari penghuni rumahnya yang pekerjaan sehari-hari ini sebagai pekerja serabutan ini, karena kondisi memprihatinkan yang sehingga untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari tidak menentu, kadang-kadang rame-kadang sepi, orang-orang sekitarnya yang ibah dengan nasibnya. Ironisnya lagi, pemerintah desa setempat dan pemerintah kabupaten yang terkesan diduga menutup mata dengan kondisi rumah keluarga miskin dengan lantai dari tanah tersebut. Padahal ada beberapa program pemerintah mulai dari pusat, provinsi, serta dari daerah sendiri, yakni program bedah rumah tidak layak huni. Warga setempat juga mengatakan ia sangat prihatin dengan tempat tinggal keluarga ibu tersebut, bahkan menurutnya dapat mengancam keselamatan nyawa orang yang berada di dalam rumah itu, karena sewaktu-waktu bisa robo atau ambruk, apalagi saat ini musim hujan disertai angin kencang, katanya. Seharusnya aparat desa Cihampelas, serta Pemkap Bandung Barat, itu lebih serius memperhatikan kondisi rakyatnya yang hidup di bawah garis kemiskinan, paling tidak memberikan bantuan program rumah tidak layak huni, agar mereka bisa tinggal lebih layak, ujarnya. Dan ia pun berharap semua komponen pemerintah lebih peka dengan menggunakan hati nurani memperhatikan kehidupan masyarakat yang ada di bawah, karena kenyataannya masih banyak rakyat yang hidupnya pas-pasan, sementara pejabatnya bergelimang kemewahan. Ketimpangan dan kesenjangan sosial sangat tinggi antara yang kaya dan miskin, ini terjadi karena para pejabatnya tidak mempunyai kepekaan sosial dan kepedulian terhadap rakyat yang tidak mampu. Sahabat-sahabat setia, Global Expos TV semua, yang ada dimanapun Anda berada. Agar jangan sampai lupa, channel Youtube Global Expos TV, supaya update terus, like, komen, share, dan subscribe, agar jangan sampai ketinggalan berita-berita, dan isu-isu terkini, yang ada di Indonesia, tercepat, akurat, tajam, dan terpercaya. Laporan Biro Global Expos TV Kabupaten Bandung Barat, Deni Surya Gemilang, mengabarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saya warga RT1 RW6, Desa Cihamplas, Kecamatan Cihamplas, Kabupaten Bandung Barat, memohon kepada kepemerintahan untuk merenovasi rumah saya yang sudah tidak layak pakai. Kami mohon kepada pemerintah desa Cihamplas, Kami mohon kepada pemerintah desa Cihamplas,